Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar.io Kali ini kita mau membahas bagaimana caranya menentukan suatu zona UTM terhadap koordinat atau lokasi yang teman-teman miliki Nah sebelum memulai, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman dapat info update dari channel ini Oke, sebelum memulai kita intro dulu Sebelum memulai membahas zona UTM, teman-teman harus tahu dulu apa itu UTM UTM adalah singkatan dari Universal Transverse Mercator Yaitu sistem proyeksi PETA yang membagi permukaan bumi menjadi nabuh bagian Dan lebaran setiap bagian adalah 6 derajat membujur Atau yang kita kenal dengan istilah long itu Untuk membedakan zona wilayah, apakah itu utara atau selatan Biasanya, nomor zona akan ditambahkan huruf N yang menandakan dia adalah utara Dan akan ditambahkan dengan S yang menandakan dia adalah selatan Nah sekarang kita punya contoh koordinat nih teman-teman Lintang selatan adalah 2 derajat, 20 detik, dan 00 second Sedangkan bujur timurnya adalah 15 derajat, 15 menit, dan 15 detik Masuk ke zona berapakah koordinat tersebut? Mari kita selesaikan dengan rubus Sama dengan 30 plus Dalam kurung nilai koordinat bujur dibagi dengan 6 derajat Nah kalau yang tadi adalah nilai koordinat bujur kita ada 115 Tinggal dibagi saja tuh dengan 6 derajat Maka hasilnya adalah 19,166 Nah karena 19,166 biasanya angka di belakang Koma itu tinggal kita bulatkan saja Berarti 19 itu kita bulatkan jadi 20 Berapapun angka di belakang Baik itu di atas 5 atau di bawah 5 Bulatkan saja jadi 1 Biasanya kalau kita ngebulatin itu Di bawah dari 5 biasanya nggak dibulatkan ke 1 Nah sekarang kalau S yang ini itu dibulatkan saja Jadi nilainya adalah 20 Nah jika ditambah 30 plus 20 Maka hasilnya adalah 50 teman-teman Sekarang 50 ini masuk ke wilayah utara Atau selatan Nah teman-teman gampang banget cara mengetahuinya Dari koordinat di depan tadi Kan keterangannya lintang selatan Itu sudah jelas dia masuk ke lintang selatan Atau kode di ujung koordinatnya adalah S Jadi kesimpulannya Hasil dari koordinat yang kita miliki Masuk ke dalam zona UTM 50 Sob atau 50 S Baik teman-teman mungkin sampai disini pembahasannya Kalau ada hal yang memang belum jelas Silahkan nanti tulis di kolom komentar Tadi kita diskusi di mana Atau kalau teman-teman Ada sesuatu cara lagi yang Memang lebih cepat dari cara punya saya Silahkan share juga di kolom komentar Agar teman-teman lain Yang membaca kolom komentar tersebut Bisa belajar lagi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan pantang menyerah untuk tetap belajar Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini